Di PKS, satu konsep yang ditanamkan adalah kita tidak melihat milenial sebagai objek politik. Tidak melihatnya sebagai mangsa politik, tidak melihatnya sebagai target politik. Tapi kita melihatnya sebagai subjek politik. Sehingga basis berpikir itu akan membuat kita punya orientasi untuk memberikan dukungan kepada generasi milenial untuk mampu memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Kita ingin tahu apa sumber kebahagiaan generasi milenial. Kita ingin menyelesaikan tantangan generasi milenial. Menyelesaikan masalah generasi milenial. Jadi yang harus dilakukan partai politik hari ini, itu adalah menghadirkan program sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari generasi milenial. Lalu poin ketiga yang saya sampaikan adalah sebuah budaya. Tentunya saya yakin setiap partai punya kelebihan dan kekurangan. Tapi satu hal yang saya lihat dan apresiasi dari PKS adalah sebuah budaya merit system. Atau merit operasi, yaitu sebuah sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada orang-orang yang berprestasi. It starts with the same opportunities. Jadi PKS ingin memberikan pesan segas kepada semua generasi muda di Indonesia. Bahwa partai ini memberikan keadilan luar. Partai ini semua memiliki kesempatan yang sama. Asalkan kita bekerja keras, kita bersungguh-sungguh, dan kita punya komitmen untuk memberikan kebaikan. Dan yang keempat, saya pikir ini juga momen ya, bagaimana PKS mampu menyatu dengan generasi muda. Karena dengan kita memahami dari kebutuhan generasi muda, contoh apa sih yang diinginkan anak-anak muda hari ini. Kalau dari survei, itu 2,7 persen anak muda yang suka politik. Hanya 11 persen anak muda yang menggabung partai politik. Apa yang mereka sukai, 69,1 persen, itu menyatakan mereka suka wira usaha. Lalu ketika ditanya apa sih masalah mereka, 25,5 persen mengatakan lapangan berjaya. Oleh karena itu, partai politik itu tidak boleh mendekati milenial dalam konteks gaya berpakaian, gaya bermedia sosial, atau narasi politik. Tapi betul-betul harus mengadirkan sebuah program yang menyelesaikan masalah-masalah dari generasi milenial. Dan saya yakin sekarang Indonesia memasuki sebuah era baru, di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada orang-orang yang punya kesehatan finansial, tapi diberikan kepada kita generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Dan kelima, kita mengenal istilah gerontokrasi, yaitu ketika pemerintahan atau badan pemerintahan dipimpin oleh orang-orang tua. Nah, saya lihat hari ini PKS punya upaya yang secara sistematis untuk bagaimana mengakhiri budaya gerontokrasi itu, dan memberikan kesempatan milenial take over it. Jadi bagaimana, bukan mengambil ahli pemimpin milenial, tapi memberikan kesempatan kepada generasi milenial untuk mengambil kepemimpinan di berbagai level. Jadi itu poin dari saya. Dan terakhir, di kesempatan kali ini juga kami ingin meyakinkan bahwa saya melihat yang berbeda dari PKS, salah satunya adalah punya kader yang sangat militan, lalu punya pengelolaan partai yang cukup modern, sehingga saya pun berdiskusi dengan pimpinan, mereka meyakinkan bahwa kita bisa menggunakan alat kelengkapan partai politik sampai tingkat daerah untuk memberikan dukungan kepada generasi milenial. Itu mungkin dari saya. Terima kasih.